Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Kelas 10 Mia dan kelas 10 IIS SMA 31 Maluku Tengah Yang sungguh saya banggakan dan sungguh saya kasihi Semoga kesehatan kita selalu dijaga oleh Allah SWT Hari ini kita kembali lagi dalam video virtual yang ketiga kalinya Untuk menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan sejarah Indonesia Video virtual yang ketiga ini akan menjabarkan tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia Olehnya itu saya mintakan perhatian untuk menyimak dan mendengarkan video ini dengan saksama Bumi kita yang terhampar luas ini diciptakan Tuhan yang maha pencipta Untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia Di bumi ini berbagai pelora dan pauna serta tempat bersemayamnya manusia dengan keturunannya Di bumi ini kita bisa menyaksikan keindahan alam Kita bisa beraktifitas dan berikhtiar Memenuhi kebutuhan hidup Namun harus dipahami bahwa bumi kita juga sering menimbulkan bencana Sebagai contoh munculnya aktivitas lempingan bumi Yang kemudian melahirkan gempa baik tektonis maupun vulkanik Bahkan sampai menimbulkan tsunami Sebagaimana contoh yang pernah kita saksikan bersama Ada tsunami di Aceh Ada gempa di Yogyakarta dan juga di Papua Dan beberapa daerah lainnya Termasuk beberapa gunung api meletus bencana tersebut Telah mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan harta benda melayang Fenomena alam yang terjadi itu Merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas Panjang bumi kita Sejak proses terjadinya alam semesta Ratusan ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu Proses tersebut secara geologis Mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu Nah, olehnya itu ada di sekalian Mari kita lihat pembabakan waktu yang dimaksudkan Tetapi sebelum itu Mari kita lihat beberapa teori Atau ada salah satu teori yang Mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah referensi Untuk bicara tentang proses terciptanya bumi ini Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi Mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan Kali ini kamu belajar Sejarah sebagai cabang keilmuan Yang mana menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan Yakni asumsi-asumsi ilmiah Yang kiranya juga tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah Teori dentuman besar Atau disebut dengan teori Big Bang Yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan Yang namanya Stephen Hawking Yang berkebangsaan Inggris Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya Berbentuk gumpalan gas Yang mengisi seluruh ruang jagad raya Jika digunakan teleskop Jika digunakan teleskop besar Untuk mengamatinya Akan terlihat ruang jagad raya itu Luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya Gumpalan gas itu Sesuatu saat Meledak dengan satu dentuman yang amat dasyat Setelah itu Materi yang terdapat di alam semesta Mulai berdesakan satu sama lain Dalam kondisi suhu Dan kepadatan yang sangat tinggi Sehingga Hanya tersisa energi Berupa proton Neutron Dan elektron Yang berdebaran ke seluruh arah Ledakan dasyat itu Menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta Yang menyebar dan Menggembung ke seluruh penjuru Sehingga berbentuk galaksi Bintang-bintang Matahari Planet-planet Bumi Bulan Dan meteor Bumi kita hanyalah salah satu titik kecil saja Di antara tata surya yang mengisi jagad semesta Di samping itu Banyak planet lain Termasuk bintang-bintang Yang menghiasi langit Yang tak terhitung jumlanya Boleh jadi Ukurannya jauh lebih besar dari planet bumi Bintang-bintang berkumpul dalam suatu gugusan Meskipun antar bintang berjauhan detaknya Di angkasa Ada juga ilmuwan astronomi Yang menyebaratkan galaksi Bintang-bintang itu Tak ubahnya seperti sekumpulan anak ayam Yang tak mungkin dipisahkan dari ini Kehidupnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. 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 manusia di muka bumi dimulai pada jaman kuartir sekitar enam ratus ribu tahun lalu atau disebut juga jaman es dinamakan jaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutup sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara Asia Utara dan Amerika Utara peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap ada kalanya naik dan ada kalanya turun jika ukurannya panas bumi turun maka es akan mencair luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut jaman glasial sebaliknya jika ukuran panas naik maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik yang disebut jaman inter glasial jaman glasial dan jaman inter glasial ini berlangsung siliver ganti selama jaman dilipium atau Pleistocene hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya termasuk manusia sedangkan jaman alufium atau jaman Holocene berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia meskipun dalam tarap yang sangat sederhana baik fisik maupun kemampuan berpikirnya namun demikian dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlansungan kehidupannya secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaan adik-adik sekalian yang sungguh saya banggakan beruntung kita bangsa Indonesia memiliki temuan bermacam-macam dinis manusia purba beserta hasil-hasil kebudayaannya sehingga sejak akhir abad ke-19 para ilmuwan tertarik untuk melakukan kajian nah mungkin sampai disitu saja yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini kuran dan lebihnya mohon maaf billahi tapi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala